Bicara mengenai distribusi BBM di sini, karena distribusi BBM di Brebes, Jawa Tengah ini berantakan, petugas SPBU tidak berlaku adil pada pembeli bensin bagi pengendara motor, mobil, dan juga pembeli eceran. Ya, Sanas, dan ini juga hal ini memicu penjualan BBM dengan harga jauh lebih mahal di tempat lain, sekaligus sebabkan antrian kendaraan makin panjang. Dan berikut adalah laporan dari Anggi Yuniarti dari Brebes, Jawa Tengah. BBM ini salah satu titik pacat di sepanjang pantulan terutama Brebes, Jawa Tengah. Kenapa? Karena banyak yang ngantri bahan-bahan dunia. Mulai dari roda empat, roda dua, ditambah lagi ada pengecer yang berusaha untuk membeli BBM secepat mungkin. Nah, ini yang jadi masalah selanjutnya, karena pembagiannya tidak jelas. Mana yang duluan, mana yang lebih membutuhkan. Karena di belakang ini masih saja ada hal yang merasa harus didahulukan, seperti roda empat agar lebih lancar, lalu lipasnya tidak terlalu macet, sementara yang lain juga sama-sama merasa membutuhkan. Masalahnya ini disinyalir. Ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan menjual bensin eceran Rp60.000 per liter. Ini yang berbahaya. Dan polisi, meskipun disini ada, berjaga tidak bisa melakukan lebih banyak, karena itu bukan tanggung jawab mereka. Polisi hanya bertugas mengamankan, mengatur lalu lintas, ditambah setelah adanya bom di Surakarta tadi, membunuh diri di Surakarta, petugas ditambah dari satu personel Primo Polri, ditambah lagi jadi tiga. Ini bertugas tentu agar memberikan rasa aman kepada masyarakat. Anggi Yuniarti, Iman Baruna melaporkan.